siapa yang punya pengalaman horor saat kkn kuliah kerja nyata silahkan tulis saja pengalaman teman-teman di kolom komentar ngomong-ngomong soal kkn kali ini mimin juga akan membawakan sebuah cerita horor tentang pengalaman mistis saat kkn dari akun twitter rian at rian nurfajri berjudul kkn berujung bencana buat kalian yang mengetahui cerita ini mohon tetap rahasiakan tempat dan karakter di dalamnya semoga ada hikmah yang bisa kita ambil selamat mendengarkan kalau kalian berani setiap karakter dan tempat akan aku samarkan demi kebaikan bersama ini adalah kisah nyata yang adikku sendiri alami pada saat kkn bulan kemarin bahkan mereka ikut datang ke rumahku semoga baik-baik saja tempat kkn ini masih ada di sekitaran jawa barat dan menempuh jalan cukup jauh dari jakarta hamil satu sebelum keberangkatan adikku minta izin untuk memakai mobilku sebagai kendaraan kesana karena tidak cukup dengan satu mobil saja oke lah sebagai kakak aku kasih pinjam dengan catatan dijaga baik-baik mereka kkn disana ada 10 orang 6 laki-laki dan 4 perempuan dan tinggal di salah satu rumah yang cukup besar dimas nama samaran adikku radit cipto yusak indra dan aldi nama samaran untuk laki-laki dan sari pipit lela dan Riana untuk nama samaran perempuan mohon diingat baik-baik nama-nama mereka agar tidak bingung nantinya pukul 21 berangkatlah adikku dan kawan-kawannya menuju kota Z mereka sengaja mengambil perjalanan malam untuk menghindari macet dan agar cepat sampai disana juga dua mobil berjalan beriringan melewati gelapnya malam tidak lupa pesan dariku agar hati-hati jarak tempuh ke kota lokasi KKN sekitar 3 jam lebih seharusnya pukul 00 malam atau pukul 1 dini hari mereka sudah sampai di lokasi aku sengaja tidak tidur untuk berjaga dan menunggu kabar dari adikku yang bungsu ini namun nyatanya sampai pukul 2 pagi belum ada juga kabarnya akhirnya aku telepon dia panggilan pertama menyambung namun tidak diangkat aku telepon lagi dan akhirnya diangkat oleh adikku jam segini belum sampai nunggu kabar belum ada juga tanya aku harusnya sudah sampai ak tapi mobil temanku tiba-tiba mogok mana di tengah hutan lagi oh iya aku memang biasa dipanggil aa oleh adikku kok bisa bensinnya ada tidak coba dicek dulu ada ak cuma tidak tahu kenapa ini tiba-tiba mogok ini lagi dibantu sama warga sekitar ak ya sudah kabarin kalau ada apa-apa ya aku sebagai kakak jelas kepikiran adik bungsuku lagi kesusahan di tengah hutan malam-malam disini adikku belum bercerita penyebab mobil temannya mogok baru sekarang lah dia berani bercerita jadi sebelum mogok itu ak kita kan posisi lagi di tengah-tengah hutan gelap entah kenapa tiba-tiba makin lama jalan berkabut padahal tidak hujan ak ya kita semobil positif thinking saja jalurnya juga kelok-kelok tajam jadi kita semua jalannya pelan-pelan takut ada apa-apa ak tiba-tiba mobil belakang klakson panjang sampai kaget kita satu mobil jadi kamu ada di mobil depan iya ak akhirnya kita berhenti dan mundurin mobil nyamperin mobil satu lagi disini kita masih belum curiga pikiran kita cuma mungkin ban bocor atau apapun itu aku turun temanku yang nyetir mobil belakang posisinya lagi lihat-lihat kolong mobilnya aku tanya kenapa begitu kata temanku dia merasa nabrak sesuatu dan sebelum nabrak dia melihat ada seperti orang begitu lompat dari bukit kiri ke arah kap mobilnya karena tiba-tiba tidak sempat menghindarkan dan langsung bunyi tuh bup berarti ini nyatakan nabraknya setelah berhenti temanku turun dan melihat ke belakang pakai senter tapi tidak ada apa-apa ak tidak ada sama sekali dilihat ke kolong mobil juga sama tidak ada tapi yang aneh bumper depan mobilnya itu rusak tidak ada bekas noda darah juga di jalan sama di bumper mobilnya ak yang nyetir mobil belakang siapa? si aldi ak yang bisa nyetirkan cuma dua orang saja terusin lagi? iya disitu aku sama aldi sempat bingung aldi sampai sumpah-sumpah kalau dia beneran nabrak katanya aku tanya ke anak-anak yang di mobil itu pada tidak tahu karena mereka tidur aku muterin itu mobil ak nyari apapun itu biar akalku bisa menerima kejadian ini mau binatang batu besar sampai orang pun benar-benar tidak ada asli disitu aku merinding ak akhirnya aku bilang saja lupakan dan lanjut jalan lagi sebenarnya salah juga adikku keluar dari mobil dalam kondisi seperti itu takutnya begal atau apapun itu untung saja mereka tidak kenapa-kenapa aku balik lagi ke mobil baru juga satu kaki masuk ke dalam eh si aldi klakson-klakson lagi aku samperin dan ternyata mobilnya tidak bisa menyala makin paniklah kita disitu bagaimana ini mana tengah hutan lagi masalah lain dari mogok ini adalah tidak ada satupun dari mereka yang mengerti masalah mesin sebuah pelajaran buat kita semua di saat mereka kebingungan tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak sedang jalan kaki dan bertanya kepada aldi kenapa nak kok tidak jalan ini pak mobil saya tiba-tiba tidak bisa menyala setelah nabrak sesuatu kita tidak ada yang ngerti mesin masalahnya pak oh begitu kalian sudah permisi belum apa sudah baca doa pada saat jalan tadi aldi dan adikku terdiam sejenak benar kata bapak-bapak itu kalau mereka belum baca doa dan permisi ke daerah yang baru pertama kali mereka datangi iya pak belum mohon maaf kami lupa pak kalian jangan minta maaf kepada saya tapi kepada mereka-mereka bapak itu menunjuk sekitar jalan maksudnya pak adikku bingung kalian kan baru pertama lewat sini toh ya yang sopan sebisa mungkin disini adikku dan aldi mulai paham apa yang dimaksud bapak-bapak ini lalu mereka berdua mengucapkan kata-kata maaf dan permisi bapak itu tiba-tiba hilang ak tidak tahu kemana aku cari-cari tetap tidak ketemu mau terima kasih niatnya setelah permisi aldi kembali mencoba menyalakan mobilnya dimulai dengan bismillah syukurlah mobilnya kembali menyala itu jam berapa pas di tengah hutan itu jam dua belasan ak untung saja kalian tidak apa-apa namun ini juga seperti pertanda perjalanan perjalanan kembali mereka lanjutkan akhirnya sampailah ke tempat lokasi di sebuah pedalaman tidak jauh dari kampung sebelah hanya memakan waktu 15 menit saja rumah dua lantai dengan empat kamar dua di atas dan dua di bawah agar para perempuan ini aman mereka disarankan untuk mengambil dua kamar yang di atas dan lelaki di bawah untuk berjaga-jaga setelah setuju mereka membawa barangnya masing-masing menuju kamar hari yang berat menunggu mereka di hari ketiga hari yang cukup lelah setelah melakukan kegiatan di luar bersama warga sekitar malam itu Dimas dan Radit sedang mengobrol di halaman depan rumah lalu sisanya berada di ruang TV tiba-tiba Sari yang sedang di dapur berteriak yang mengagetkan semuanya kenapa Sar semua kompak berkumpul mendatangi Sari itu tangan Sari menunjuk jendela luar iya ada apa Sar kamu lihat apa Cipto penasaran ada mata merah aku takut saking takutnya sampai Sari terbata-bata Sar istighfar nyebut Sar Lela mencoba menenangkan Sari Cipto dan Radit mencoba buat melihat apa yang Sari lihat di jendela itu dengan memberanikan diri mereka berdua mendekati dan tidak ada apa-apa di sana tidak apa-apa loh Sar salah lihat kali kamu ucap Cipto yang kesal jangan nakutin kita semua deh Sar tidak lucu tahu gak ucap Radit akhirnya Sari diajak ke ruang TV dan Dimas serta Aldi meneruskan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Sari sudah tenang ya Sar mungkin kamu salah lihat kali Pipit mencoba ikut menenangkan Sari aku tidak salah lihat itu beneran aku lihat mata dua merah menyala sekali aku takut aku mau pulang iya iya sudah tenang ya Sar sudah jangan nangis kamu ikut nakutin kita semua Sar ucap Pipit sembari menyeka air mata Sari Pipit ajak Sari ke kamar saja deh biar tenang kasihan yang lain ini kata Cipto Pipit lalu membawa Sari ke kamarnya dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Cipto malam ini jangan ada yang tidur malam ya perasaanku tidak enak ini ucap Aldi dari semuanya Aldi cukup bisa merasakan kehadiran makhluk halus hanya merasakan namun tidak bisa melihat ataupun berinteraksi Aldi adalah pemimpin KKN itu dia ditunjuk oleh anak-anak lain dikarenakan umurnya yang lebih tua karena sudah ada omongan dari Aldi yang melarang untuk tidur malam akhirnya pukul 10 malam semua sudah masuk ke kamarnya masing-masing Dimas malam itu tidak bisa langsung tidur begitu saja karena terbiasa tidur di malam suntuk dia hanya membalikan badan ke kanan dan ke kiri sembari mencoba menjamkan matanya namun sulit katanya disebelahnya ada cipto yang juga sama tidak tidur dia sedang asik dengan HP-nya tinggal di sebuah desa tidaklah sama seperti di kota masih banyak suara-suara binatang malam yang saling bersahutan di saat Dimas sedang mencoba tidur cipto menepuk undaknya eh dengar tidak kamu tanya cipto ke Dimas ah dengar apaan tok dengerin baik-baik deh suara dari luar kamar gak ada apa-apa salah denger kali sudahlah tidak usah ngomongin itu tidak lucu toh loh serius dim itu tuh seperti ada yang nyanyi dim nah paling suara HP anak cewek sudahlah tidak usah dibahas dim kamu tidak sadar apa ini jam 1 pagi dan itu suara seperti di ruang tv dim maksud kamu nyanyi bagaimana sih aku beneran tidak dengar apa-apa loh nyanyian sunda begitu dim tapi samar-samar suaranya kadang ada kadang hilang kadang jelas juga masa kamu tidak dengar sih sudah biarin sajalah tok aku males bahas begitu ah karena cipto penasaran dengan asal suara itu dia mencoba mengintip ke ruang tv kamu mau kemana tok jangan aneh-aneh tolonglah tok penasaran aku dim mau lihat siapa yang nyanyi tok jangan aneh-aneh percuma saja cipto sudah keluar dari kamar memang cipto itu termasuk yang sedikit berani mungkin karena dia tipe yang mudah penasaran dengan sesuatu jadi semuanya ingin dia tahu dimas yang ditinggal sendirian mencoba kembali memejamkan matanya tidak peduli apa yang terjadi dengan cipto tiba-tiba cipto masuk namun kali ini wajahnya pucat dimas yang melihat muka cipto coba bertanya apa yang habis dia lihat sampai mukanya pucat seperti itu tok kamu ngapa kok pucat tapi cipto tidak menjawab pertanyaan dimas ah kampret ditanya bukannya jawab sudahlah aku tidur saja pelan-pelan mata dimas berhasil untuk terpejam dalam keadaan setengah sadar dimas dikagetkan kembali dengan suara bantingan pintu ternyata cipto dan terlihat seperti orang yang ketakutan setengah mati kamu ngapa lagi sih toh gak bisa diem amat jadi bocah dim itu serem serem apaan yang nyanyi yang nyanyi dim tidak ada kepalanya ha tidak lucu lagian ngapain si keluar lagi sudah benar masuk tadi kamu lebih tidak lucu dim aku dari tadi di luar dan ini baru masuk lagi ha maksudnya bukannya tadi kamu sudah masuk sumpah dim ini aku baru masuk dari pas yang kamu ngelarang aku keluar tadi terus tadi siapa yang bersama aku disini sumpah tadi kamu sudah masuk dan tidur di sebelahku dim tidur sajalah sudah tidak beres ini iya kamu sih pakai macam-macam segala tok jangan cerita-cerita ke yang lain ya dimas yang tidak ikut keluar kamar ikut ketakutan sementara cipto yang habis melihat sosok tanpa kepala terbayang-bayang di pikirannya sudah merinding aku berengsek gara-gara kamu aku jadi ikut-ikutan kena ganggu ya maaf dim habis aku penasaran siapa yang nyanyi tadi sudah aku tidak mau bahas kamu diam terus tidur setelah berdebat akhirnya dimas dan cipto mencoba tidur dan tiba-tiba duk 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 cipto woy toh dimas dan cipto kembali melek mereka berdua kaget dan saling bertatapan toh itu siapa tidak tahu dim aku tidak kenal suaranya iya sama aku juga toh tapi kok dia tahu nama kamu ya dim aku takut bener sekarang ini buka toh aku tidak berani nah aku juga tidak berani dim itu siapa ya astaga kok dia bisa tahu nama aku itu suara kakek-kakek dim ya tidak tahu toh tapi kamu mana cepat telpon aldi toh minta tolong oh iya benar diangkat tidak tidak aktif sialan dim bagaimana ini kamu lihat sih cepat eh sialan memang kamu toh kamu yang cari masalah aku yang disuruh lihat kamu lah sana aku bikap dari belakang ya ya sudah awas kamu kalau tidak ada di belakangku karena penasaran cipto dan dimas memberanikan diri untuk membuka pintunya toh doa doa toh gawel kamu deg-degan banget ini aku pelan-pelan cipto membuka pintu kamarnya namun pada saat terbuka tidak ada siapa-siapa padahal ketokan pintu itu jelas dan keras sampai membuat cipto dan dimas terbangun karena sudah terlalu pagi dan besok hari ada kegiatan yang harus dijalani dimas dan cipto mencoba berpikir positif agar tidak mengganggu kegiatan kkn-nya bahkan sampai saat ini mereka tidak tahu siapa yang mengetuk pintu kamar mereka dua hari setelah itu ada waktu kembali untuk berkumpul aldi pimpinan kkn disitu mulai membuka topik pembicaraan hal-hal mistis bukan tanpa alasan aldi bicara karena ternyata bukan hanya dimas dan cipto saja yang dikerjai tapi yang lain juga sepertinya kita harus membahas masalah ini sekarang demi kelancaran kkn kita kedepannya iya bang betul aku sih kasian sama cewek-cewek disini pasti pada ketakutan kata cipto jadi siapa lagi yang ngalamin malam-malam kamarnya diketuk seketika semuanya tunjuk tangan aneh dan anehnya lagi untuk kamar cewek yang di atas posisinya bersebelahan kalau kita pakai logika di saat kamar sebelah ada yang mengetuk pasti ikut terdengar di kamar sebelahnya tapi ini tidak sama sekali seperti hanya di kamar itu saja yang bisa mendengarnya bang boleh aku ngomong tiba-tiba lela memotong iyalah kenapa tapi tolong ya yang lain jangan pada takut aku cuma tidak bisa memendam sendiri karena kita sekarang sudah satu atap setelah semua sepakat untuk berani lela akhirnya bercerita apa yang dia alami aku tidak tahu apa cuma aku saja yang lihat atau kalian juga lihat jadi pas kemarin di perjalanan ke sini pada saat kita mulai masuk hutan aku tiba-tiba kebangun entah apa pemicunya cuma tiba-tiba saja mataku melek terus semua serempak penasaran disitu aku sudah merasa gelisah aku juga merasa hawanya mulai berbeda aku mencoba untuk lanjut tidur tapi susah aku tahu pas mobil kita mogok tapi aku tidak berani buat turun karena aku lihat hal yang bikin mobil kita mogok bang aldi waktu itu kita berhenti karena menabrak sesuatu kan iyalah jatuh dari arah bukit atas iya aku lihatnya sih begitulah memang itu apa sih aku tidak jelas itu apa karena lagi posisi sedikit ngantuk kepala bang ha sepontan semuanya kaget bercanda kamu lah kata cipto serius aku lihat sendiri terbang mau melewati depan mobil kita makanya aku tidak berani keluar bang pantas saja dimas dan aldi cari-cari penyebabnya tapi tidak ketemu jelas kalau itu dari alam lain dan kemarin malam aku kebangun entah itu jam berapa aku tidak sempat lihat jam aku jalan ke kamar mandi pada saat aku menengok ke arah jendela dapur apaan lah kok jadi pucat muka kamu tiba-tiba aku melihat kepala itu terbang melewati dapur tembus keluar bang seketika semua terdiam sudah semua jangan takut aku mau usul kita akan sulat berjamaah setiap jam sulat bagaimana setuju biar kita aman usulan aldi disetujui oleh semuanya mereka mau kakak n ini tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu di tim kakak n ini yang paling vokal hanya dimas cipto dan aldi sementara yusak indra dan radit berbicara hanya seperlunya saja mereka seperti tidak mau terlalu ikut campur dalam kejadian di rumah ini aldi diam-diam mencari tahu cerita dari warga apakah rumah yang mereka tempati saat ini pernah ada kejadian tragis atau apapun itu dia berencana mendatangi sesepuh setempat yang bernama Pak Subari nama samaran sembari bersilaturahmi dan bertanya-tanya untuk mendapatkan penjelasan sore itu pukul kegiatan KKN sudah selesai aldi langsung menyuruh yang lain pulang terlebih dahulu karena dia beralasan ada keperluan sebentar tidak ada rasa curiga dari anak-anak yang lain akhirnya mereka semua pulang duluan assalamualaikum walaikumsalam eh nak aldi silahkan masuk nak baik pak mau minum apa nak tidak perlu repot-repot pak saya hanya sebentar saja disini pak oh begitu memangnya ada perlu apa anak aldi begini pak mohon maaf sebelumnya saya langsung ke inti pembicaraan karena takut mengganggu waktu bapak ya gak apa-apa silahkan dilanjutkan saya saya mau tanya pak apakah rumah yang kita tempati sekarang pernah ada kejadian aneh pak pak subari tiba-tiba terdiam sejenak aldi yang melihat ekspresi wajah pak subari mulai curiga seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh pak subari memangnya kenapa nak tiba-tiba bertanya seperti itu iya pak mohon maaf bukannya lancang tapi jujur kami semua mendapat gangguan dari makhluk halus pak maksud nak aldi iya kami sering diganggu tiap malam pak mulai dari yang mengetuk pintu sampai salah satu teman saya melihat sosok kepala terbang pak begini nak kalau saya ceritakan akan cukup panjang jadi saya singkat saja ya baik pak rumah itu dulu waktu saya kecil sudah ada nak dan yang menempati rumah itu adalah salah satu petinggi tentara jepang nak rumah itu berisikan suami istri dan satu anak kecil lalu pembantunya ada sekitar seingat saya ada lima empat lelaki dan satu wanita setelah jepang kalah disini tiba-tiba dari kelompok melihatnya setelah sang istri berlanjut ke anaknya yang masih berumur sekitar 9 tahunan sama seperti ibunya digorok pak iya astagfirullah setelah melihat anak dan istrinya digorok orang jepang itu mengamuk namun nihil karena dia sudah keburu dikerumuni oleh kelompok itu nak membapi buta menyerang orang jepang itu dengan senjata tajam setelah itu mereka semua meninggalkan jasadnya begitu saja kami warga di sekitar tidak ada yang berani mendekat karena takut setelah semuanya benar-benar tidak terlihat lagi barulah kita semua berani ya ampun pak terus bagaimana jasadnya ada di belakang sana samping pohon jambu menurut pengakuan adikku dia sempat foto-foto kuburannya rumah daerah sekitar namun pada saat KKN selesai dan sesudah sesampainya di rumah dia cek fotonya tapi hilang tapi hanya foto kuburan dan rumah besar itu saja selebihnya tidak ada astaga itu orang-orang dari mana pak kita tidak tahu tiba-tiba saja datang berjalan kaki dan semuanya pegang senjata tajam ya ampun pantas saja hawa di rumah itu panas sekali pak ya sudah intinya kamu sudah tahu dan juga tahu harus seperti apa di rumah itu ya baik pak kalau ada apa-apa panggil saya saja ya baik pak kalau begitu saya pamit pulang pak tidak enak sudah mau mahrip baiklah anak aldi salam untuk teman-teman yang lainnya baik pak assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam bapak toh oh begitu ya sudah makan dulu saja bang tuh anak-anak cewek sudah pada masakin buat kita saat aldi berjalan menuju ke dapur pipit tiba-tiba memanggil aldi bang aldi sini bentar apaan pit coba deh abang ikut ke kamarku ada apaan memangnya jangan ngajak aku mesum ya ih enggak lah bang tidak level tahu ih suntolo yuk aldi berdua dengan pipit naik ke atas dan ke kamarnya dia penasaran apa yang mau ditunjukkan oleh pipit nyium tidak bang tanya pipit hah nyium apaan seperti bau busuk bang bau binatang mati lah iya aldi mencoba mencari asal dari bau tersebut ternyata bau tersebut ada di langit-langit kamar pipit di dalam langit-langit itu seperti nyapit besok kita bersihkan deh malam ini kalian tidur bareng di kamar sebelah dulu saja ya baik bang aldi dan pipit tidak menaruh curiga sedikit pun asal bau itu dari mana pikir mereka mungkin seekor tikus yang mati di atas sana cipto yusak besok bantu aku ya ambil binatang mati di langit-langit kamarnya pipit dimas dan radit dan juga yang lainnya bersihkan lantai bawah karena esok tidak ada kegiatan aldi berinisiatif untuk membersihkan rumah itu ya mungkin saja setelah dibersihkan tidak akan ada yang mengganggu pikir aldi cewek-cewek jangan lupa bikin makan dan minum buat kita ya kerja bakti kita besok hujan tiba-tiba turun rintik dan langsung membesar malam itu terasa dingin sekali karena lokasi yang masih banyak pepohonan menjadikan suasana menjadi sejuk aldi dan anak-anak cowok yang lain sedang asik mengobrol di teras depan sembari merokok dan minum kopi mereka ingin sejenak menikmati hawa dingin di sana pembicaraan mereka pun hanya yang ringan-ringan saja tanpa menyentuh hal-hal mistis mungkin mereka ingin melupakan sejenak kejadian di rumah tersebut bang tolong bang sari bang tiba-tiba mereka semua dikejutkan suara riana dari dalam rumah serentak mereka semua bangun dan menghampiri riana kenapa rin sari kenapa tanya aldi sari kejang-kejang di kamar bang loh kok bisa tidak tahu bang ayo cepetan mereka semua berlari menuju kamar sari berharap tidak ada kejadian apa-apa pit sari kenapa tanya aldi tidak tahu bang tadi aku lagi rebahan berdua disini sama sari aku lagi chattingan sama cowokku dan sari cuma diam saja bang waduh kalian tidak ngobrol tidak bang tiba-tiba saja begitu iya bang takut saya bang sudah semuanya keluar dulu dari kamar aku coba sadarin sari disini tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada sari namun mimi muka sari berubah seperti layaknya orang yang kesurupan sar sadar sari aldi mencoba menyadarkan sari sembari menepuk pipinya namun sia-sia karena sari tidak merespon aldi melihat mata sari yang melotot dan merah membuat nyali aldi cukup ciut hmm ini saja kita bawa sari ke rumah sakit takutnya ada penyakit dari dia yang kita tidak tahu dimas kamu yang nyetir ambil kunci mobil aku di kamar terus langsung nyalakan mobilnya ya baik bang cipto dan lela ikut aku ke rumah sakit sisanya tunggu di sini ya di saat menunggu dimas menyiapkan mobil tiba-tiba saja tangan aldi digenggam dengan keras oleh sari aldi yang kaget langsung melihat mata sari yang cukup seram dan tajam aku akan bawa anak ini ucap sari suara itu bukan suara asli sari ternyata sari bukan sakit tetapi memang dia kesurupan aldi mencoba menyadarkan sari kembali maksudnya apa kembalikan teman saya balas aldi kalian semua tidak sopan tidak punya tatak ramah datang ke wilayah saya tanpa permisi wilayah apa memang dunia ini kamu yang punya sebagai balasannya aku akan bawa anak ini eh jangan anak ini tidak salah sama kamu kembalikan teman saya cepat tatapan mata sari saat itu benar-benar seram lela pipit dan riana sudah mulai ketakutan melihat itu aldi langsung menyuruh mereka untuk menunggu di ruang tv tok kamu tau kan rumah pakso bari iya tau bang kamu ke rumahnya sekarang dan minta tolong sama beliau sekarang tok cepat berdua sama radit tapi di luar hujan bang tidak enak juga ini sudah jam 11 malam bang kamu tega lihat teman kamu sendiri begini cepat jalan iya bang ayo dit dimas datang belum mengeluarkan sepatah kata dia langsung kaget melihat sari seperti itu tatapan sari yang tajam langsung tertuju ke dimas mental dimas pun ikut siut dim matiin mobilnya kita batal ke rumah sakit kamu disini sama aku bantu jagain sari sampai pak sobari datang baik bang tidak lama pak sobari datang dan langsung mendatangi tempat sari berada assalamualaikum kenapa nak ardi temannya tanya pak sobari walaikumsalam pak ini teman saya tiba-tiba kesurupan pak kita tidak ada yang bisa nyadarin pak sebentar saya telpon pak haji arif dulu nama samaran pak sobari pun tidak bisa mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh sari harapan sekarang hanya ada di pak haji arif tidak butuh lama setelah pak sobari menelpon pak haji arif datang assalamualaikum pak sobari walaikumsalam pak haji ini anak kakak n kesurupan pak ya baik saya coba ya pak menurut pak haji arif sosok yang merasuki tubuh sari cukup kuat umurnya pun sudah sekitar ratusan tahun mungkin agak sulit untuk mengeluarkannya semua berharap besar pada pak haji tidak ada yang tega melihat sari seperti itu waktu menunjukkan pukul satu pagi hujan sudah mulai meredah disambut oleh suara binatang malam pak haji masih berusaha untuk menyadarkan sari anak-anak yang lain harap-harap cemas sembari berdoa agar semua cepat selesai akhirnya pukul dua pagi makhluk itu berhasil dikeluarkan oleh pak haji kesadaran sari perlahan mulai pulih namun tidak bisa untuk diajak berbicara mungkin tenaganya sudah terkuras habis tolong dijaga ya temannya jangan sampai sendirian dan bengong lagi setelah pak haji dan pak sobari pamit aldi langsung mengusulkan untuk tidur bersama di ruang tv berjaga-jaga agar cepat ditangani apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berjaga Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan Dikarenakan semuanya adalah nama samaran Untuk melindungi semua yang terlibat di cerita ini Sekali lagi, kalian tidak perlu mencari tahu daerah dan pelakunya Percaya atau tidak, itu hak masing-masing Sari, kamu tidur di tengah ya Buat cowok-cowok yang lain, kita tidur puterin anak cewek Jangan ada yang mikir macam-macam Kita di sini harus saling jaga Perintah Aldi kepada yang lain Bang, badanku lemah sekali Ucap Sari Iya, Sar, sekarang istirahat ya Kamu tidur biar stamina kamu pulih lagi Iya bang Besok, kalau belum terlalu pulih Kamu tetap di sini saja, Sar Pipit, temani Sari ya Beranikan? Siap bang Sudah, sekarang semuanya tidur Jangan lupa, doa agar tenang Yang namanya desa dengan lingkup wilayah yang kecil Cerita atau kejadian apapun akan mudah menyebar Pada saat kegiatan KKN dengan warga ada saja Pertanyaan-pertanyaan yang terlontar untuk Aldi Seperti kejadian Sari yang kesurupan Entah bagaimana caranya Warga lain bisa tahu Aldi tidak mau berpikiran negatif karena tidak mau mencari masalah Di saat Aldi dan yang lain sedang bekerja bakti membersihkan desa tiba-tiba Aldi dikagetkan dengan teriakan dari jauh Bang, bang Aldi Suara yang tidak asing Ternyata itu adalah pipit yang tergesa-gesa menghampiri Aldi dan yang lainnya Bang, Sari bang Eh, pelan-pelan Kenapa Sari, Pit? Sari? Kekesu? Belum Selesai Pipit bicara Aldi langsung menutup mulutnya Bukan Tanpa alasan Aldi melakukan hal itu Dia tidak mau merepotkan warga yang lain dengan adanya kejadian ini Ayo, ayo Kita ke rumah Jangan disini ngomongnya, Pit Bisik, Aldi Yang lain tolong diteruskan ya Aku mau ke rumah dulu sebentar Perintah Aldi kepada yang lain Di perjalanan menuju ke rumah Pipit bercerita kalau Sari tiba-tiba saja duduk Aku kan lagi nonton TV bang Sari tiduran di sampingku Tiba-tiba dia bangun bang Aku takut Ucap Pipit yang gemetar Duduk saja kan, Pit Tidak ada yang aneh Bang, kalau tidak ada yang aneh Aku tidak akan nyamperin kamu kesini Aku teleponin kamu tapi tidak diangkat-angkat Iya, maaf Apiku ku taruh di kamar, Pit Lupa kebawa Memang aneh bagaimana, Pit Pas bangun Sari langsung seperti kemayu bang Dia mainin rambutnya Dan bergumam Bergumam? Iya bang Seperti lagi nyanyi Tapi gumam begitu bang Iya, iya Aku paham Mudah-mudahan Sari tidak apa-apa Sesampainya Di rumah Aldi dan Pipit kaget Karena Sari Tidak ada Di tempat tidurnya Loh, Pit Sari dimana? Tadi pas aku keluar dia disini bang Sumpah Aku tidak bohong Karena panik Mereka berdua mencari Sari Keseluruh rumah Sari Ditemukan Dan dia sedang berada di pinggir Jendela kamarnya Menatap keluar Aldi Sudah paham Apa yang terjadi Karena dia merasakan Hawa yang cukup pengap Di kamar itu Aldi dan Pipit Menghampiri Sari Sar Sari Aldi menepuk pundak Sari Namun Sari tidak menoleh sedikitpun Tatapannya Masih tertuju keluar kamar Sar Sadar, Sar Kamu ngapain disini? Tanya Aldi Sari menoleh Dan inilah yang membuat Aldi serta Pipit ketakutan dan kaget Pada saat menoleh Pada saat menoleh Aldi melihat mata Sari yang semuanya memutih dan mukanya pun pucat Astagfirullah Astagfirullah Sari Pipit Cepat panggil Pak Subari I-I-I-Iya bang Eh, Pip Tolong pelan-pelan saja panggilnya Jangan sampai yang lain tahu ya I-Iya bang I-Iya bang Jaga Sari ya bang Aku takut I-Iya, Pip Sudah Sana cepetan Sembari Menunggu Pak Subari datang Aldi mencoba membawa Sari ke ruang TV dengan cara menarik tangannya Namun Ditahan oleh Sari Sar Ke bawah yuk Jangan disini Tiba-tiba Tatapan Sari menjadi tajam Tatapan seperti orang yang dendam Sari Nyebut Sar Jangan diturutin Sar Aldi mulai gemetaran Walaupun di depan teman-temannya dia terlihat tegar Namun sebenarnya Aldi mengaku Dia pun takut Namun Karena harus ada orang yang bisa menenangkan terpaksa Aldi menahan rasa takutnya Aldi mencoba menarik tubuh Sari Namun sia-sia Karena badan Sari tiba-tiba saja berat sekali Mungkin Makhluk yang di dalam tubuhnya membuat kekuatan Sari menjadi berlipat ganda Sari Sari tolong Sar Sadar Kasihan sama teman-teman yang lain Sari menjawab namun suaranya berbeda Kamu Jangan ikut campur Dasar Manusia hina Jantung Aldi tiba-tiba berdetak kencang Mendengar jawaban Sari Suaranya pun Tiba-tiba yang langsung membuatnya ketakutan Aldi duduk di depan kamar Sari Menunggu pipit yang lama sekali memanggil Pak Subari NANANANA NANANANA NANANANANA NANANANANA ALINANANANANA ALDI Aldi sudah tidak kuat disitu Dia sudah merasa sesak yang luar biasa Aldi merasa seperti berada di kerumunan banyak orang yang membuatnya sulit bernafas Untung saja Pak Subari dan Pipit datang Aldi dapat bernafas lega Assalamualaikum Nah Aldi Kenapa dengan Sari? Waalaikumsalam pak Ini Sari kesurupan pak Seperti sebelumnya Aduh Pak Haji lagi pergi Saya sudah feeling Pasti ada sesuatu dengan anak Sari Dan langsung inisiatif telepon pak Haji Waduh Terus bagaimana ya pak Walaupun pak Subari sudah cukup berumur Namun beliau masih cukup kuat berjalan Dan ingatannya juga kuat Saya coba telepon pak Haji lagi ya anak Aldi Kalian tunggu disini Baik pak Pak Subari mengeluarkan HPnya dan turun ke bawah meninggalkan Aldi dan Pipit Pipit yang sudah ketakutan Perlahan air matanya menetes Aldi Aldi paham pasti Pipit ketakutan melihat temannya seperti itu Bang Aku mau pulang Ucap Pipit sembari menangis Pit Kalau kamu pulang Bagaimana nanti laporan KKN kamu? Aku takut bang Takut sekali Pit Bukan kamu saja yang takut Aku juga sebenarnya takut Tapi disini harus ada yang bisa mengontrol yang lain Saat Aldi mencoba menenangkan Pipit yang menangis Mereka dikagetkan Dengan suara pukulan ke pintu Sari mengamuk Aldi dan Pipit menjauh dari pintu Mereka takut ada hal tidak terduga yang akan terjadi Tidak lama suara pukulan ke pintu hilang Namun muncul suara baru Suara kuku yang digesek ke pintu Mungkin Aldi kesal Dengan mahluk yang di dalam tubuh Sari dan langsung berteriak Hoi Mau kamu apa sih? Tolong pergi Kasian temanku Bukan Jawaban yang didapat Namun pukulan pintu dan tawa Kaskuntilanak yang mereka dengar Bang Aku turun ya Aku takut bang Pinta Pipit yang badannya gemetaran Pit Temenin aku disini Aku juga takut Pit Aldi mulai melemah Bang Aku beneran takut sekali Aku cabut Pipit langsung berlari turun ke bawah Aldi yang sendirian Langsung merasakan bulunya merinding Karena Aldi bisa merasakan Maka perasaan Aldi makin kacau Pikirannya sudah buyar Ada keinginan untuk ikut turun ke bawah namun tertahan dengan kemauan menjaga Sari Pak Sobari Pak Sobari kembali naik ke atas Dan menghampiri Aldi yang sedang ketakutan lalu mengajaknya ke dalam kamar Bagaimana Pak dengan Pak Haji Apa beliau bisa datang Beliau usahakan balik secepatnya naik Aldi Karena sedang mengisi ceramah di kabupaten sebelah Kabupaten Jarak yang jauh Pak Sobari perlahan membuka pintu kamarnya Takut kalau Sari berada di belakang pintu kamar Pemandangan yang menyeramkan terlihat dari Sari Gestur badannya membuat Pak Sobari dan Aldi tidak percaya melihatnya Kepala Sari seperti menengok ke atas Seolah lehernya patah lalu ada darah di lantai dan kasur Aldi telusuri asal darah itu ternyata Dari kuku Sari yang lepas Mungkin akibat gesekan ke pintu tadi hingga kukunya lepas Dan Aldi melihat kuku itu ada di lantai Aldi dan Pak Sobari Hanya bisa membaca-baca doa yang mereka tahu Harapan doa yang mereka baca mempan Namun sepertinya percuma Nak Sari sadar nak Kasian orang tua kamu nak Lawan Lawan nak Ucap Pak Sobari Tiba-tiba Sari tertawa kembali Lirih namun rasanya memekik di telinga Pak apa pernah kejadian seperti ini disini Tanya Aldi yang mulai pasrah Tidak pernah nak Aldi Saya pun bertanya-tanya Kenapa kalian mengalami hal ini Apakah kalian melakukan hal terlarang Atau kurang sopan Hingga penghuni rumah ini mengganggu Seingat saya Tidak Pak Namun Dalam hati Aldi pun penasaran Hal apa yang jadi pemicu mereka mengganggu Aldi harus cari tahu Pak Sobari Mencoba menghampiri Sari yang sedang duduk di pojok kamar Namun Belum sampai mendekat kepala Sari langsung kembali seperti semula Dan kembali Menatap tajam Pak Sobari Melihat itu Pak Sobari berhenti Takut Sari menyerang dirinya Kalian Kalian Ucap Makhluk yang ditubuh Sari Aldi dan Pak Sobari terheran Apa maksud dari ucapan Kalian Itu Siapapun Yang di dalam tubuh nak Sari Tolong pergi Kasian anak ini tidak punya salah dengan kalian Pintar Pak Sobari Hah Kalian tahu Apa yang diperbuat anak ini Apa Apa yang diperbuat nak Sari hingga kalian marah seperti ini Namun Kembali tidak dijawab oleh makhluk itu Seakan Sengaja Agar Aldi dan Pak Sobari mencari jawabannya sendiri Keinginan Aldi untuk mencari jawabannya makin kuat Rencananya Setelah yang lain pulang Dia akan menanyakan satu persatu Sudah Dua jam Sari seperti ini Aldi takut jiwa Sari tidak bisa kembali Setahu Aldi Semakin lama seseorang kesurupan Maka semakin jauh jiwanya dibawa pergi dari raga Aldi Perlahan panik Karena pemikiran-pemikiran seperti itu membayanginya Aldi dan Pak Sobari hanya bisa melihat Sari yang seperti itu Yang lebih mengerikan Kelakuan Sari Yang sering berganti Seperti makhluk yang memasuki tubuhnya bergantian Terkadang Sari menangis Setelah itu berganti menjadi tertawa Setelah menunggu lama Akhirnya Pak Haji datang Aldi dapat sedikit bernafas lega Harapan kembali kepada Pak Haji Semoga dapat mengembalikan jiwa Sari ke raganya Pak Haji menyuruh Aldi dan Pak Sobari menunggu di luar Bukan tanpa alasan tentunya Pak Haji tidak mau Mereka ikut terkena imbasnya Pak Haji akan habis-habisan saat ini Karena beliau melihat sudah banyak makhluk yang menunggu giliran untuk masuk ke badannya Sari Pada saat seperti ini Memang mudah untuk masuk buat makhluk halus Media di badan Sari sudah terbuka Sehingga memudahkan mereka bergantian Tujuan Pak Haji pertama adalah Menutup media itu agar tidak ada lagi yang masuk Beliau membuat semacam pelindung untuk menangis makhluk di sekitarnya Entah berapa lama Pak Haji di dalam kamar Aldi dan Pak Sobari menunggu di depan berjaga-jaga jikalau ada yang dibutuhkan oleh Pak Haji Tidak lama Pipit naik ke atas Dia sudah sedikit tenang namun ketakutannya masih menyelimuti pikirannya Bang, bagaimana Sari? Sabar ya Pit, Pak Haji lagi usaha nyembuhin Sari Kita berdoa saja semoga berhasil ya Iya bang, amin Tidak lama Pak Haji keluar Beliau terlihat kelelahan dan keringat membasahi bajunya Pak Haji, bagaimana Sari pak? Tanya Aldi yang penasaran Teman kamu sudah sangat lemah sekali Jiwanya sudah hampir terbawa ke alam mereka Untung saja saya tepat waktu datang Alhamdulillah Ucap Pak Sobari Aldi dan Pipit berbarengan Cukup lega mendengar apa yang dikatakan Pak Haji Namun ini belum usai Mereka akan datang lagi Tolong untuk sementara semuanya mengungsi ke tempat lain Rumah ini sudah tidak aman Mengungsi? Mengungsi kemana Pak Haji? Ini tempat kita satu-satunya? Iya Memang sulit Mencari tempat lain karena Aldi dan yang lain di sebuah desa yang jarak antar rumah cukup berjauhan Saya ada satu rumah lagi yang tidak terpakai Kalian kesana dulu saja untuk sementara Tidak apa-apa Pak Haji Tidak apa-apa Adik Aldi Aldi dan Pak Sobari masuk ke kamar Untuk melihat kondisi Sari Terlihat sangat lemah dan terkule di atas kasur Pipit mendekati Sari Dan menangis melihat jari Sari yang penuh dengan darah serta kukunya yang lepas Perlahan Pipit membersihkan darah tersebut dan mengobati bagian kukunya yang patah Dalam pikiran Aldi Apakah separah ini kesurupan? Sulit buat dipercaya Namun inilah yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri Anak-anak yang lain sudah pulang Mereka seperti terburu-buru masuk ke dalam rumah ingin tahu apa yang sedang terjadi Aldi yang sedang di ruang TV melihat tingkah yang lain langsung memarahi mereka semua Eh, kalian itu masuk bukannya salam Pantas saja diganggu setan satu rumah Melihat Aldi yang marah Mereka semua langsung diam dan saling menyalahkan Yang tadinya ingin melihat Sari langsung diurungkan dan masuk ke dalam kamar masing-masing Lah, Rin, capek tidak? Tanya Aldi Lumayan sih bang Kenapa memangnya? Abang, mau minta bantu masak nanti Tapi kalau capek biar abang saja yang masak Gak apa-apa bang Kita bantu kok Kalau abang yang masak nanti malah tidak ada yang makan lagi Hei Ucap Lela sambil tertawa meledek Dasar Ya sudah Kalian bersih-bersih dulu sana Habis itu turun ya Abang tunggu di sini Baik bang Ucap Lela dan Riana berbarengan Eh, bentar Kalian jangan ganggu Sari dulu ya Biar dia istirahat dulu Iya, iya bang Sebelum Pak Haji pulang Beliau membuat sebuah pagar gaib di sekitar rumah Agar tidak ada makhluk yang bisa masuk ke dalam rumah Ya, memang Malam itu semuanya dapat tidur dengan tenang Syukur Sari pun juga bisa istirahat tanpa gangguan Riana dan Lela Nanti suapin Sari ya Kasihan Dia belum makan Takutnya kenapa-kenapa lagi Baik bang Aku ikut Ucapi Pit Ya sudah Bertiga Tolong ya Jaga Sari Basuh sekalian badannya Biar tidak lengket Biar tidak lengket ya Pit Baik bang Siap Untung Sangat Beruntung Sari mempunyai teman satu tim yang care satu sama lain Dalam keadaan seperti ini Memang butuh kesadaran masing-masing Apabila ada salah satu teman yang sedang kesusahan Abang Itu tangan Sari kenapa Kasihan bang Sari Ucap Lela yang habis melihat Sari Sudah Jangan mikirin itu Sekarang kita harus jaga Sari lah Tapi Ingin tahu bang Lah Aldi sedikit kesal Iya iya Pelit nih abang Ucap Lela dengan wajah cemberutnya Memang Lela ini agak sedikit kekanak-kanakan Sifat manjanya kadang tidak bisa melihat situasi Aldi Perlahan Mulai paham sifat masing-masing dari teman-teman satu timnya Beban Sebagai pimpinan di situ Membuatnya pusing Sebelum tidur Aldi Mengumpulkan semuanya Untuk membicarakan hal yang dia bicarakan dengan Pak Haji sore tadi Teman-teman Ada yang mau aku omongin Tolong kumpul bentar ya Perintah Aldi kepada yang lain Setelah kumpul Aldi memberitahu bahwa mereka semua untuk sementara mengungsi ke rumah Pak Haji Kebetulan Kata Pak Haji rumah itu persis di sebelah rumahnya Jadi kalau ada apa-apa dengan Sari dapat cepat ditangani Mungkin karena mereka semua ketakutan langsung menyetujui usulan dari Aldi Esok harinya Setelah kegiatan dengan masyarakat sekitar pukul 4 sore Semuanya kembali ke rumah dan bersiap untuk mengungsi Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana keadaan kamu Sari Apa yang kamu merasakan Ia ikut kegiatan KKN Namun malah Namun malah seperti ini Tadi Sari pun sudah mulai terlihat segar kembali Dan sudah mulai ikut kegiatan membantu masyarakat sekitar Namun Isu tetaplah isu Ada saja pertanyaan-pertanyaan yang terlontar kepada Sari Sebenarnya Sari risih Namun merasa tidak enak dengan warga Dengan sedikit terpaksa dia menjawab pertanyaan-pertanyaan Seperti bagaimana rasanya kesurupan Apa melihat bentuk-bentuk setan dan sebagainya Aldi yang mengetahui hal itu pun hanya bisa menasihati Sari untuk sabar menghadapinya Di rumah ini Bukannya tidak ada gangguan Tetap saja ada sekelibat sosok-sosok yang dilihat oleh anak-anak Yusak Yang orangnya pendiam pun sekarang sudah mulai ikut vokal Akibat mendengar suara tangisan di belakang pintu kamar mandi Jam 3 pagi Yusak kebangun Rasa ingin buang air kecil tidak bisa lagi dia tahan Dengan rasa malas Dia bangun dan berlari kecil ke kamar mandi Takut tidak bisa lagi menahannya Belum sampai pintu kamar mandi Dia mendengar suara samar-samar tangisan Yusak berhenti sejenak Memastikan apa yang dia dengar itu benar tangisan atau bukan Karena waktu masih pukul 3 pagi hanya diisi bunyi-bunyi binatang malam Maka tangisan itu makin lama terdengar jelas Yusak mencoba meyakinkan dirinya mungkin itu halusinasi Namun semakin dekat dengan kamar mandi Suara tangisan itu makin jelas Tepat di depan pintu kamar mandi Yusak berhenti Ternyata asal suara itu berasal dari dalam kamar mandi itu Yusak sudah ragu-ragu untuk masuk Namun rasa ingin buang air kecil tidak bisa ditahan Yusak kembali mencoba meyakinkan dirinya asal suara itu Dia mendekatkan kupingnya ke pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu itu Seketika bulu kuduknya merinding Iya Itu dari dalam sana Yusak makin ragu Ah persetan ah dengan setan Aku sudah tidak tahan lagi Umam Yusak dari dalam hati Dia paksa masuk dan langsung buang air kecil dengan mata tertutup Bukan berarti dia tidak merinding Tapi kebutuhan ini yang memaksa dia untuk berani Ternyata Suara itu hilang saat Yusak masuk Memang terkadang Harus ada hal yang memaksa kita untuk berani sebagai perlawanan kepada makhluk halus Itu hanya salah satu dari kejadian di rumah Pak Haji Cipto yang sifatnya selalu penasaran pun mengalami hal yang tidak mengenakan sampai terbawa ke mimpinya Kebetulan malam itu Dia sedang menelpon kekasihnya Makhluk ditinggal sebulan membuat rasa rindunya memuncak Dia menelpon di halaman depan rumah Di situ terdapat pohon mangga yang dibawahnya dibuatkan sebuah balai untuk duduk-duduk Kalau berame-rame memang cukup enak tempatnya Namun kalau sendiri seperti uji nyali Di saat sedang asik-asiknya menelpon ada satu buah yang jatuh persis di depan Cipto Namun dia tidak mikir yang aneh-aneh Selanjutnya Cipto merasa Seperti ada yang melempar pasir ke arah kepalanya Sadar akan hal itu Cipto usap-usap rambutnya Awalnya dia pikir Itu kerjaan salah satu temannya Namun saat menoleh ke belakang tidak ada siapa-siapa sama sekali Kalaupun ada Pasti terdengar suara jalan atau larinya oleh Cipto Perasaannya mulai tidak enak Seketika langsung Cipto merinding padahal hawanya pun biasa saja tidak dingin Untuk kedua kalinya Cipto dilempar pasir Dia usap kembali rambutnya dan menoleh ke atas Saat itu juga dia melihat dengan jelas Kuntilanak tertawa dan terbang persis di atas kepala Cipto Tanpa aba-aba Dia pun langsung masuk ke dalam rumah Aldi yang melihat Cipto seperti itu heran Kamu kenapa toh? Kayak orang ketakutan begitu Diputusin ya kamu Enak saja Nafasnya Cipto terdengar engap Lah terus ngapa? Aku lagi teleponan di balai depan Ada yang ngelemparku pakai pasir Terus pas aku lihat ke atas pohon Ternyata kuntilanak bang Jawab Cipto dengan muka pucat Makanya jangan sendirian toh Batu sih Jawab Aldi sembari menertawai Cipto yang ketakutan Awalnya Aldi berencana memberitahu Pak Haji Namun dia urungkan Karena menurutnya hal tersebut tidak terlalu mengganggu yang lain Satu kesalahan yang Aldi buat hari ini cukup fatal Bahkan sangat fatal Dia mengizinkan Sari untuk keluar dari rumah untuk pergi ke warung membeli telur Memang awalnya Aldi tidak mengizinkan Namun Sari sendiri yang memaksa Mungkin Dia merasa tidak enak Setelah minggu lalu seakan meripotkan teman-temannya yang lain Ternyata Niat Sari hari ini salah besar Kejadian tidak terduga kembali terjadi Sari pergi ke warung berdua dengan Radit Tipikal Radit yang pendiam mungkin saja Saat berjalan ke warung mengobrol sekedarnya Yang membuat Sari lebih banyak diamnya Saat sampai di warung Radit yang masuk ke dalam sementara Sari menunggu di luar Saat Radit selesai membeli telur Dia keluar dan Sari sudah tidak ada di sana Radit yang panik Kemudian mencari Sari di sekitar namun tidak menemui keberadaan Sari Dia bertanya ke warga sekitar yang sedang duduk di situ Katanya Mereka lihat Sari pergi ke sana Yaitu jalan ke arah rumah pertama Iya Rumah peninggalan orang Jepang tersebut Radit makin panik Dia ingin menyusul Sari ke sana namun di sisi lain dia pun tidak berani Akhirnya dia putuskan untuk memanggil teman-temannya ke rumah Pak Haji Dengan tergesa-gesa Radit masuk ke dalam rumah Teman-temannya sedang asik mengobrol dan ada yang sedang menonton TV juga Bang Aldi Bang Panggil Radit Loh Dit Kenapa teriak-teriak Sari mana Dit Jawab Dimas Bang Aldi dimana Dim Cepetan Keluar dia Tidak tahu mau kemana Sendirian Jawab Dimas Mampus Matilah aku Radit pun makin panik Kenapa sih Dit Tanya Cipto kali ini Semua terfokus ke Radit yang terlihat ketakutan dan gelisah Mereka bertanya-tanya kemana Sari Radit Sari mana Kok dia tidak bersama kamu Tanya Pipit Sari Nafas Radit terputus-putus Iya Kenapa Sari Dit Jangan bikin kita semua panik Sari Hilang Pit Aku tidak tahu dia kemana Pas aku keluar dari warung Sari sudah tidak ada Jawab Radit yang makin ketakutan Ya Allah Radit Kamu ini gimana sih Kok bisa tidak lihat Sari pergi Jawab Riana yang kesal Akhirnya Semuanya sekarang berkumpul di halaman depan rumah Dimas Menelpon Aldi Untuk segera pulang Karena tidak ada yang berani keluar tanpa Aldi Aku Tanya-tanya ke orang-orang yang lagi duduk-duduk dekat situ Katanya mereka melihat Sari ke arah Rumah Ucap Radit Hah Rumah mana Dit Sini Jangan bilang rumah yang pertama Jawab Pipit yang kesal Radit hanya bisa terdiam Dia tidak berani untuk menjawabnya Ya sudah Begini saja Sekarang kita kesana Kemungkinan besar Sari kesurupan lagi Ucap Dimas Terus Yang cewek-cewek bagaimana ini Tanya Cipto Kalian cewek-cewek disini saja ya Biar kalian aman Pinta Dimas Awalnya Anak-anak yang cewek tidak setuju Namun Setelah Dimas marah Mereka pun menerimanya Kita samperin Pak Haji dulu toh Yusak Teleponin terus Bang Aldi ya Ucap Dimas Sayangnya Malam itu Pak Haji belum pulang Beliau memang sering mengisi pengajian di daerah-daerah atau desa lain Maka Jarang ada di rumahnya Tanpa Pak Haji Mereka berjalan menuju rumah pertama Aldi yang sudah bisa ditelepon pun mengusulkan untuk bertemu di sana Kebetulan Aldi sedang bersama dengan Pak Sobari yang ikut rapat di balai warga setempat Terima kasih telah menonton Setelah sampai di depan rumah pertama Dimas dan yang lain tidak bisa masuk ke dalam Karena kunci rumah tersebut dipegang oleh Aldi Tidak lama Aldi dan Pak Sobari sampai Namun ada saja kendalanya Ayo Bang Masuk Pinta Dimas Kuncinya mana Tidak dibawa Jawab Aldi Loh Kan Abang yang pegang Kirain dibawa Balas Cipto Ya tidak mungkinlah Aku bawa-bawa Aku juga lupa ngasih taunya lagi Akhirnya Yusak dan Cipto kembali ke rumah Pak Haji untuk mengambil kunci Sungguh Tidak ada yang belum terkunci Pinta Pak Sobari Baik Pak Tidak menjawab karena mereka pun tidak tahu kemana sehari Bang Tiba-tiba Dimas memanggil Kenapa Dim Itu Tangan Dimas menunjuk ke arah jendela lantai dua Apaan Dim Tidak ada apa-apa Aku lihat bayangan lewat Bang Ucap Dimas Ucap Dimas Aldi tidak menjawab karena ternyata dia pun merasakan hal itu juga Aldi pada saat memeriksa dari jendela dapur dan melihat ke dalam Dia melihat Sekelibat bayangan putih mengenakan baju zaman dahulu Namun dia diam saja Tidak ingin membuat yang lain takut Ternyata memang bukan dia saja Astagfirullah Tiba-tiba Pak Sobari mengagetkan semuanya Kenapa Pak? Tanya Aldi Barusan Ada tangan yang dipundak saya Terus saya pegangkan Kirain ranting atau apa Tapi pas kepegang itu Saya ngerasain kuku dan kulitnya kasar sekali Jawab Pak Sobari Ya ampun Baiklah Hawa semakin panas Padahal mereka di luar Namun bawaannya seperti tidak ada angin sama sekali Tidak lama Yusak dan Cipto datang Aldi langsung mengambil kuncinya dan membuka pintu rumah Pintu dibuka perlahan Aldi menyalakan lampu di lantai bawah Dan yang lain mencari sari di sekitar lantai bawah Namun Tidak menemukan sari Coba lantai dua Ucap Pak Sobari Aldi memimpin di depan Dengan satu senter mencari tombol lampu Setelah menyala Aldi langsung tertuju ke kamar sari yang sedikit terbuka Entah kenapa Aldi feelingnya mengatakan Sari ada di dalam sana Saat mendekat ke pintu kamar Aldi samar-samar mendengar suara cewek Suara itu seperti sari Aldi mempercepat langkahnya Dia yakin kalau itu sari di dalam kamarnya Aldi mendorong pintu dengan keras Iya Itu Sari Ya ampun Sari Aldi mendekati sari yang melingkup di atas kasurnya Namun Sari sepertinya dalam keadaan tidak sadarkan diri Dia kembali mengalami kesurupan Matanya kembali memutih Dan mengeluarkan kata-kata yang Aldi tidak mengerti Tiris Tiris Ucap Sari pelan sembari menggigil Aldi langsung menggindong sari dan membawanya ke lantai bawah di ruang TV Kebetulan Kasur bekas tidur minggu lalu belum dibereskan Perlahan Aldi membawa turun Dibantu oleh Yusak dan Dimas Sementara Aldi menuntun langkah di tangga agar tidak terjatuh Sari Sari Aldi menepuk pipi sari Namun tetap saja tidak sadarkan diri Tangannya mulai mengepal Pak Subari Bagaimana dengan Pak Haji Apakah beliau masih di lisa sebelah Pak Tanya Aldi lagi Sebentar ya nak Saya sedang mencoba menelpon beliau Jawab Pak Subari Radit terlihat gemetar Dia merasa bersalah karena tidak memperhatikan Sari Tiba-tiba Sari mengamuk Berteriak-teriak sangat keras Pergi kalian semua Aku Mau anak ini Ucap Makhluk di dalam tubuh Sari Eh Kalian tidak punya hak untuk mengambil tubuh orang lain Jawab Pak Subari Kalian tahu apa Kalian mau mati Balas sosok itu Mati hanya milik yang di atas Kamu tidak bisa melawannya Jawab Pak Subari Hahaha Jangan meremehkan bangsa kami Manusia hina Tunggu saja Sepertinya Makhluk ini memang mempunyai dendam dengan manusia Eh Kamu yang di dalam Kenapa kalian mengganggu Apa salah anak ini sama kalian Tanya Pak Subari Sosok itu tidak menjawab Menambah penasaran semuanya Kalian tidak melakukan hal yang aneh-aneh kan Tanya Pak Subari ke anak-anak yang lain Tidak Pak Jawab Mereka bebarengan Walaupun Mereka jawab Seperti itu Tapi Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakang Temanmu ini Ini Karena temanmu yang sudah mengusik kami disini Akhirnya Makhluk itu menjawab dengan mata melotot dan putih Seketika semuanya kaget Mendengar jawaban sosok itu Mereka heran Siapa yang dimaksud oleh sosok ini Aldi harus cari jawabannya Kasihan Sari Yang menjadi tumbal Akibat salah Seorang di tim ini Aldi takut Sari Tidak dapat diselamatkan Tolong Siapapun itu Tolong mengaku Ucap Aldi Dimas Cipto Dan Radit Hanya bisa diam Mereka Tidak bisa menjawab pertanyaan Aldi Tidak ada yang mau mengaku Aldi kembali bertanya Ambil barang itu Atau anak ini sebagai penggantinya Ucap sosok itu memotong pembicaraan Aldi Klu bertambah Namun bukan berarti jadi mudah Tetapi menjadi sulit Karena Aldi pun tidak paham apa yang dimaksud sosok itu Dengan Barang tersebut Belum selesai dengan urusan Sari HP Aldi tiba-tiba berbunyi Halo Kenapa Pit Pipit menelpon Mendengar dari suaranya Seperti terjadi sesuatu disana Bang Tolong kita Lela kesurupan Hah Serius Pit Jawab Aldi yang kaget Iya bang Cepetan kesini bang Balas Pipit yang panik Pak Di rumah sana Teman saya satu lagi kesurupan Ucap Aldi kepada Pak Sobari Hah Astaga Kok bisa jadi begini Pak Sobari Tampak tidak percaya Akhirnya Aldi bagi jadi dua Pak Sobari Dimas dan Yusak menunggu disini Sementara Aldi dan Radit Menyusul ke rumah Pak Haji Ini adalah puncaknya Serangan dari mereka Entah apa sebenarnya yang jadi pemicunya Yang jelas Aldi harus mencari jawabannya Untuk menerima Semua kejadian ini Sesampainya Di rumah Pak Haji Aldi dan Radit Masuk ke dalam Disambut oleh Riana Bang Lela bang Ucap Riana Yang sudah menangis Iya nah Dimana lelanya sekarang Tanya Aldi Di kamar bang Aldi dan Radit Langsung menyusul ke kamar Ternyata Pipit menunggu Di depan pintu kamarnya Loh Pit Kenapa di luar Tanya Aldi Aku takut bang Lela ngamuk Dan aku Sama Riana Tidak bisa menahannya Ucap Pipit Yang juga menangis Ya sudah Buka pintu Pit Radit Bantu aku pegangin Lela ya Ini Semua Sudah di luar batas Dua tempat berbeda Dengan kejadian yang sama Mereka Yang menangani Sari Dan Lela Tidak ada yang bisa Atau mengerti Dengan hal-hal Seperti ini Mereka terpaksa Menahan sementara Hingga Pak Haji datang Sementara itu Di luar sepengetahuan Aldi Pak Sobari Sudah memanggil warga lain Untuk membantu Di rumah bekas Jepang itu Hingga Akhirnya Kabar ini Meluas ke satu desa Sedang ada kejadian Dan anak KKN Yang kesurupan Di dua rumah berbeda Tidak lama Ada sebagian warga Yang juga mendatangi Rumah Pak Haji Aldi dan Radit Yang sedang susah payah Memegang Lela Kaget mendengar salam Dari luar Nah Siapa di depan Coba lihat Suruh Aldi ke Riana Iya Bang Aldi makin kaget lagi Karena ternyata Warga yang datang Dia heran Bagaimana bisa Warga tahu Kalau disini temannya Sedang kesurupan Dik Kenapa temannya Tanya Salah satu warga Kesurupan Pak Kami semua Lagi nunggu Pak Haji datang Jawab Aldi Loh Kenapa tidak bilang ke kami Biar dibantu Dik Balas Bapak tersebut Bukannya saya Tidak mau bilang Pak Hanya saja Kami disini sadar Posisi sebagai pendatang Tidak ingin Meripotkan warga sekitar Pak Terlebih Niat kami kesini Baik ingin membantu Namun Malah seperti ini Jadinya Ya sudah Nasi Sudah jadi bubur Mari Saya bantu pegang Memang Disini Yang bisa hanya Pak Haji Sebenarnya Ada lagi Cuma jarak rumahnya cukup jauh Dik Ujar Bapak tersebut Dimana Pak rumahnya Tanya Aldi penasaran Sekitar dua kiloan Dik Namun Orang tersebut sulit Untuk ditemui Isu Yang beredar Orang tersebut Dikenal sebagai Dukun Namun Saat kejadian seperti ini Warga lebih memilih lari Ke Pak Haji Dibandingkan Orang tersebut Mungkin Karena dekat juga Waktu Sudah menunjukkan Pukul 10 Di luar Sudah rame warga berkumpul Entah Mengapa Hal seperti ini Menjadi sebuah Tontonan untuk mereka Sampai Anak kecil pun Memaksa untuk masuk Ketua RT Dan RW Setempat Berjaga di luar Untuk menahan warga Yang ingin Masuk melihat Ternyata Pak Haji Sudah datang Dan langsung Mendatangi ke rumah Dimana Sari Berada Butuh Waktu lama Juga disana Pak Haji Menetralisir sosok Yang berada Di tubuh Sari Aldi Baru mengetahuinya Setelah Dimas Menelpon Mengabari Pak Haji Sudah disana Ini Malam Yang akan Sangat panjang Untuk Pak Haji Pak Sobari Dan anak-anak KKN Kenapa Karena Sampai pukul Empat subuh Sari Belum juga Sadar Usut Punya usut Ternyata Apabila Satu berhasil Dikeluarkan oleh Pak Haji Masuk Sosok yang lain Serangan Tidak henti Didapat Pak Haji Disamping Disamping Banyaknya Yang masuk Kedalam tubuh Sari Banyak Juga Serangan Dari luar rumah Yang menyerang Pak Haji Bayangkan Saja Satu orang Melawan ratusan Makhluk Bagaimana Tidak Kualahan Pak Haji Masih kuat Tanya Pak Subari Kalau ditanya Masih kuat Atau tidak Pak Tentu saja Tidak Namun Dengan izin Yang di atas Insya Allah Saya akan Terus berusaha Menolong Dik Sari Ucap Pak Haji Apa Tidak istirahat Dulu Pak Tanya Pak Subari Pak Semakin Lama Kita Mendiamkan Dik Sari Semakin Jauh Jiwanya Dibawa Ke alam Sana Kalau sudah terkunci Akan sulit Untuk membawanya Kembali Jawab Pak Haji Pak Sepertinya Kita butuh Bantuan orang itu Balas Pak Subari Yang dimaksud Orang itu Adalah Dukun Yang berjarak 2 km Tersebut Namanya Pak Iwan Nama Samaran Dengan Hebatnya Serangan Dari luar Dan dalam Tentu saja Pak Haji Butuh Bekap Dan tentunya Tidak bisa Sembarang orang Boleh Pak Bapak Punya Nomornya Tanya Pak Haji Tidak Pak Saya akan Suruh Warga Sini Untuk Menghampiri Ke Rumahnya Ya Pak Balas Pak Subari Apa Tidak Mengganggu Datang Pagi-pagi Seperti Ini Pak Yah Ini Dalam Keadaan Terdesak Pak Mau Bagaimana Lagi Nyawa Taruhannya Pak Selain Lamanya Proses Tarik Ulur Jiwa Sari Perdebatan Juga Ikut Andil Dalam Memperlambat Penyelamatan Sari Ini Di luar Hanya Bapak-bapak Yang berjaga Sementara Ibu-ibu Dan Anak-anak Kecil Yang malam Tadi Ikut Nimbrung Sudah Pulang Malam Itu Di Desa Tersebut Seperti Hidup 24 Jam Ada Sebagian Warga Yang berkeliling Untuk Berjaga-jaga Dikarenakan Sebagian Bapak-bapak Berada Di rumah Bekas Jepang Dan rumah Pak Haji Ada Beberapa Ibu-ibu Yang mengantarkan Kopi juga Akhirnya Dua orang Anak muda Yang di rumah Bekas Jepang Tersebut Diamanatkan oleh Pak Haji Untuk memanggil Pak Iwan Berdoa Semoga Saja Pak Iwan Mau membantu Dan berada Di rumahnya Dia Jadi harapan Juga Untuk melawan Mahluk-mahluk Tersebut Sembari Menunggu Pak Iwan Datang Pak Haji Tetap Berusaha Melawan Mahluk-mahluk Yang menyerangnya Pertahanan Kaib Di luar Yang dibuat Pak Haji Sudah hancur Diserang Bertubi-tubi Seakan Yang di dalam Rumah tersebut Seorang Raja Yang memanggil Anak buahnya Ini Rajanya Ucap Pak Haji Hah Maksudnya Pak Tanya Pak Subari Dan Dimas Di pintu Sana Rajanya Penunggu Di sini Ucap Pak Haji Menunjuk Ke arah Pintu Depan Bentuknya Pak Besar Hitam Taringnya Panjang Hingga Menyentuh Tanah Jawab Pak Haji Mungkin Saja Raja tersebut Yang memerintahkan Mahluk-mahluk Lain Untuk Menyerang Pak Haji Dimas Melihat Pak Haji Sudah Sangat Lelah Sekali Berjam-jam Bertarung Dan Menangki Serangan Demi Serangan Beruntungnya Pak Iwan Sedang Berada di rumah Dan lebih beruntungnya lagi Beliau siap membantu Di sini Suatu kebenaran Akan terungkap Apa yang menjadi isu selama ini Di desa tersebut tentang Pak Iwan Tidak benar Adanya Assalamualaikum Pak Haji Sapa Pak Iwan Dengan senyuman Waalaikumsalam Pak Iwan Balas Pak Haji Dengan senyuman Kembali Rame sekali ya Pak Di luar Ratusan Dan mungkin ribuan Kata Pak Iwan Iya Pak Saya sampai Kewalahan Melawannya Pak Tanpa Banyak bicara Pak Iwan Langsung Mentransfer Sedikit energi Kepada Pak Haji Seperti Halnya baterai yang butuh Dicas Setelah itu Pak Iwan keluar Ternyata Pak Iwan Berniat langsung Melawan raja Dari mereka semua Bapak-bapak Yang tadinya Berada di luar Semuanya Dipinta masuk Oleh Pak Iwan Dia takut Bapak-bapak tersebut Terkena efek Serangan raja setan Tersebut Pertarungan Pak Iwan Tidak terlihat Pintu depan Ditutup rapat Dan dilarang Untuk mengintip Dari jendela Bapak-bapak Disana hanya Mengangguk saja Setelah diberitahu Oleh Pak Iwan Mungkin Karena takut Akibat isu-isu Yang berkembang Di desa itu Tentang Pak Iwan Yang dikenal Sebagai seorang Dukun Ternyata Semua itu Salah Isu itu Salah besar Hanya Setengah jam Pak Iwan Melawan raja tersebut Lalu masuk kembali Dan mempersilahkan Bapak-bapak Untuk Duduk di luar lagi Kamar temannya Dimana Di atas ya dek Tanya Pak Iwan ke Dimas Iya pak Kenapa memangnya pak Tanya Dimas Sumber dari masalah itu Ada disitu Jawab Pak Iwan Maksudnya pak Tanya Dimas Yang penasaran Belum menjawab Pertanyaan Dimas Pak Iwan langsung Berlari ke atas Seperti mengejar sesuatu Dimas Yang kaget Melihat Pak Iwan Berlari Berusaha ikut Mengejar ke atas Namun Sesampainya Di depan kamar sari Pak Iwan Menutup pintu kamarnya Dan menguncinya Akhirnya Dimas Kembali turun ke bawah Menemani Pak Haji Tak lama Pak Iwan turun Mengampiri Pak Haji Ternyata Pak Haji Sedang berusaha Membawa kembali Jiwa sari Yang sudah mau Terkunci di alam sana Beliau Duduk sejenak Menunggu Pak Haji Di sebelah Dimas Dari kapan dek Kesurupannya Tanya Pak Iwan Tiba-tiba Waduh Lupa saya pak Kalau tidak salah Belum lama kita Sampai sini Teman saya Kesurupan Sempat ada Kejadian di jalan Tidak Tanya Pak Iwan Kembali Kejadian Iya Hmm Ada sih pak Pas kita jalan Menuju sini Malam-malam Mobil teman saya Aldi Mogok Tiba-tiba pak Katanya Dia lihat orang Melompat ke arah Mobil dari kiri Sementara teman saya Lela Lihat kepala Jawab Dimas Itu pertanda Kalian tidak boleh lanjut Ucap pak Iwan Maksudnya pak Tanya Dimas Yang makin penasaran Terkadang Mereka Maluk-maluk halus Melakukan suatu cara Untuk menghantikan Apa yang mereka Tidak suka Hah Dimas Belum paham Intinya Ada sesuatu Dari kalian Yang dibawa Tidak disuka oleh Maluk halus Pak Iwan Memperjelas Sesuatu pak Apa itu pak Dan siapa yang bawa Dimas Makin penasaran Kamu Tidak perlu tahu Apa itu Dan siapa yang bawa Kalian disini Datang sebagai teman Melindungi Sebagai teman juga Maka kalian pulang Tidak boleh Sebagai musuh Balas pak Iwan Iya pak Jawab Dimas yang kesal Karena tidak diberitahu Oleh pak Iwan Tidak lama Pak Haji keluar kamar Dan menemui pak Iwan Syukurlah Sari Berhasil kembali Dan dia sudah sadarkan diri Namun Tidak bisa diajak bicara Bagaimana Dengan yang di rumah pak Haji Ternyata Setelah pak Iwan Berhasil mengalahkan rajanya Tiba-tiba Lela yang sedari malam Mengamuk Langsung Diam Sepertika Seperti Makhluk itu keluar Begitu saja Tanpa ada yang tahu Dan tanpa dibantu juga Bahkan Setelah Lela sadar Aldi mencoba Menelpon Dimas Namun tidak diangkat Karena HP-nya Dia taruh di meja Dan disilent Hingga tidak terdengar Pak Iwan Dan pak Haji Mengobrol di luar rumah Seperti berdiskusi Dimas Masuk ke dalam kamar Dimana Sari Berada Dia Meminta Bantuan warga lain Untuk membawa Sari Ke ruang TV Dengan tujuan Agar dapat Angin segar Sementara Pak Haji Dan pak Iwan Masih sibuk Berdiskusi Di depan Tidak terasa Waktu Sudah pagi Ayam Sudah saling bersahutan Satu persatu warga Yang semalam penasaran Ingin melihat Datang kembali Mereka Ingin tahu Bagaimana Kelanjutan Dari semua ini Tidak lama Aldi datang sendiri Ingin tahu Keadaan Sari Dim Bagaimana Sari Sudah sadar dia Tanya Aldi Sudah bang Tadi sempat melek Sebentar Terus tidur lagi Balas Dimas Ya sudah Biarin saja Kasihan dia Ini semua Belumlah selesai Mereka pun Mengira demikian Namun Ternyata tidak Pak Iwan Dan pak Haji Berpamitan Tidak lupa Aldi mewakili Teman-temannya Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Beliau berdua Tanpa Mereka Mungkin Sari Tidak akan Bisa Selamat Tim Kamu Sama Yusak Tidur sekarang Ya Aku Bakal bilang Ke pak Sobari Untuk hari ini Tidak ada Kegiatan dulu Takutnya Kalian semua Nanti malah Kecapean Ya bang Ini juga Sudah Ngantuk Sekali Aku Aldi Kembali Ke rumah Pak Haji Berjaga-jaga Di sana Badan Aldi Sebenarnya Sudah Sangat Lelah Namun Dia Paksakan Karena Beratnya Tanggung jawab Yang dia Pikul Menghadapi Dua Kejadian Di tempat Berbeda Bukanlah Hal mudah Karena Butuh Energi Yang Ekstra Untuk Menyelesaikannya Pak Iwan Sebelum Pulang Sempat Berpesan Kepada Aldi Dik Nanti Kalau kalian Sudah Selesai Di sini Dan Ingin Pulang Kabari Saya Ya Ada Yang Ingin Saya Dan Pak Haji Bicarakan Dengan Kalian Semua Tentang Penyebab Semua Dibalik Semua Ini Pesan Pak Iwan Baik Pak Iwan Sepuluh Hari Lagi Kegiatan KKN Mereka Akan Usai Namun Sehari Setelah Kesurupan Berhasil Diselesaikan Malah Muncul Masalah Baru Bukan Untuk Anak-anak KKN Namun Teror Kepada Desa Tersebut Sebuah Bencana Untuk Desa Kenapa Karena Di malam Sehari Setelah Kesurupan Beberapa Warga Yang Melakukan Ronda Malam Diganggu Oleh Makhluk-makhluk Yang Sebelumnya Tidak Pernah Muncul Apakah Ada Hubungannya Dengan Kemarin Masih Tanda Tanya Beberapa Warga Bercerita Ketika Melakukan Ronda Salah Satu Warga Melihat Sosok Pocong Keluar Dari Rumah Salah Satu Warga Memanjang Bukan Terbang Entah Salah Lihat Atau Bagaimana Karena Kita Semua Keburu Lari Ujar Warga Kepada Aldi Ada Pun Yang Sedang Duduk Di pos Ditertawai Oleh Kuntilanak Yang Terang-terangan Terbang Di atas Mereka Melihat Itu Mereka Semua Lari Ketakutan Banyak Warga Yang Berpendapat Bahwa Ini Semua Kejadian Akibat Kesurupan Kemarin Aldi Seperti Tidak Percaya Apa Mungkin Karena Kejadian Kemarin Jadi Penyebab Teror Di Desa Ini Hal Ini Seperti Sebuah Balas Dendam Dari Mahluk Halus Kepada Desa Tersebut Mereka Seperti Tidak Terima Sang Raja Dikalahkan Oleh Pak Iwan Aldi Mencoba Membuktikannya Dia Duduk Di Balai Yang Di Halaman Rumah Pak Haji Sendiri Dengan Segelas Kopi Sembari Mendengarkan Musik Niatnya Dia Ingin Disitu Sampai Pagi Entah Apa Yang Dipikirkan Oleh Aldi Mungkin Karena Penasaran Jam Sudah Menunjukkan Pukul Satu Pagi Aldi Belum Merasakan Belum Menemukan Sesuatu Yang Janggal Sudah Tidak Ada Lagi Ronda Malam Dikarenakan Tidak Ada Yang Berani Keluar Ada Rasa Bersalah Dalam Diri Aldi Karena Merasa Akibat Dia Dan Teman Temannya Satu Desa Mendapat Teror Jam Dua Pagi Aldi Mulai Merasakan Hawa Panas Di Leher Belakangnya Namun Dia Cuek Karena Belum Berfikir Yang Aneh Saat Sudah Asik Mendengarkan Lagu Entah Kenapa Seperti Ada Yang Aneh Lagu Yang Biasa Dia Dengarkan Tentu Saja Sudah Hapal Lirik Dan Nadanya Namun Aldi 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 Menengar Ada Suara Lirih Tertawa Aldi Terdiam Sejenak Mencoba Meyakinkan Suara Itu Berasal Dari Mana Makin Dia Fokus Suara Itu Makin Jelas Terdengar Suara Kuntilanak Yang Menyelinap Kedalam Headset Yang Dipakai Aldi Langsung Saja Aldi Dilepas Karena Takut Mendengarnya Aldi Meneguk Kopinya Dan Menyalakan Sebatang Rokok Maksud Hati Untuk Mengalihkan Rasa Takutnya Ini Seperti Menguji Nyali Atau Seperti Menantang Seakan Aldi Ingin Melihat Langsung Keberadaan Mereka Setengah Jam Tidak Ada Gangguan Aldi Sudah Mulai Mengantuk Rasa Ingin Tidurnya Mulai Menghinggapi Matanya Aldi Merebahkan Sebentar Badannya Di Atas Balai Tersebut Pemandangannya Sekarang Pohon Mangga Yang Gelap Tanpa Penerangan Tiba-tiba Aldi Terfokus Pada Satu Titik Samar Terlihat Seperti Sebuah Mata Aldi Mengusap Matanya Untuk Memastikan Bisa Saja Karena Mengantuk Jadi Penglihatannya Bermasalah Semakin Fokus Semakin Jelas Aldi Melihat Benar Saja Sebuah Mata Yang Sedang Memperhatikan Aldi Disitu Ini Seperti Mata Manusia Namun Di Sekitarnya Hitam Atau Gelap Aldi Bangun Dan Sedikit Mendekat Untuk Lebih Jelas Tiba-tiba Berubah Menjadi Merah Menyala Aldi Yang Kaget Melihat Itu Langsung Lompat Dan Terjatuh Kebawah Tanah Setelah Itu Ada Suara Tawa Yang Kas Suaranya Seperti Laki-laki Namun Berat Seperti Senang Melihat Aldi Terjatuh Aldi Lari Kedalam Rumah Teman-temannya Semua Sudah Pada Tidur Di Ruang Tengah Tidak Ingin Membangunkan Temannya Aldi Masuk Kedalam Kamar Dan Langsung Menutupi Seluruh Badannya Dengan Selimut Tidak Lagi Dia Menantang Seperti Itu Sudah Cukup Kepala Aldi Berada Di Bawah Jendela Kamar Yang Mengarah Ke Kebun Belakang Aldi Yang Sudah Tertidur Tiba-tiba Saja Terbangun Tanpa Sebab Saat Membuka Mata Dia Tidak Melihat Apapun Namun Pada Saat Melihat Ke Atas Pocong Dengan Setengah Badan Sedang Memperhatikan Aldi Dengan Jelas Aldi Melihat Wajah Pocong Itu Yang Penuh Dengan Belatung Bernanah Dan Hancur Matanya Yang Merah Menambah Nyali Aldi Semakin Ciut Ingin Rasanya Dia Berteriak Namun Lidah Terasa Terkunci Seketika Itu Mukanya Cuma Tengkorak Saja Dan Ada Sedikit Daging Di Beberapa Bagian Yang Ada Nanah Dan Belatung Matanya Merah Kelihatan Juga Rungga Giginya Sampai Kesamping Aku Disitu Cuma Bisa Diam Saja Tidak Bisa Berteriak Sama Sekali Ujar Aldi Tidak Tidak Sampai Satu Menit Aldi Saling Bertatap Dengan Pocong Tersebut Lalu Langsung Menghilang Menghilang Kembali Menembus Jendela Ke Arah Luar Setelah Itu Keringat Aldi Perlahan Keluar Dia Merasa Seperti Habis Berlari Jauh Aldi Beristifar Masih Tidak Percaya Apa Yang Dia Lihat Ini Pertama Kalinya Buat Aldi Melihat Sosok Yang Benar Benar Secara Jelas Bentuknya Namun Setelah Pocong Itu Pergi Bau Busuk Masih Berada Di Dalam Kamar Itu Seperti Pertanda Ada Sosok Lain Di Dalam Sana Dia Pun Merasakan Panas Di Seluruh Badannya Yang Membuat Aldi Pindah Bergabung Dengan Teman Temannya Di Sana Baca Baca Doa Dalam Hati Bayang Bayang Sosok Tadi Masih Bergentayangan Dipikirannya Karena Heboh Dengan Teror Yang Ada Di Desa Terdengar Oleh Pak Iwan Akhirnya Beliau Putuskan Untuk Secepatnya Menemui Anak-anak KKN Tersebut Sepertinya Sebuah Kesalahan Membiarkan Barang Tersebut Tetap Ada Amin Tiga Sebelum KKN Usai Pak Iwan Menemui Mereka Di Rumah Bekas Jepang Pada Saat Aldi Dan Yang Lainnya Pulang Pak Iwan Sudah Berada Di Depan Rumahnya Menunggu Aldi Dan Kawan-kawannya Tampak Raut Muka Pak Iwan Yang Serius Pasti Ada Yang Ingin Dibicarakan Eh Pak Iwan Sudah Lama Disini Pak Sapa Aldi Sembari Mengajak Bersalaman Tidak Baru Juga Datang Kok Dik Jawab Pak Aldi Sepertinya Ada Hal Serius Yang Ingin Bapak Bicarakan Ya Iya Dik Karena Ini Sudah Menyangkut Satu Desa Jadi Lebih Cepat Lebih Baik Jawab Pak Iwan Mau Sama Saya Saja Atau Dengan Semuanya Pak Tanya Aldi Semuanya Ya Karena Ini Bersangkutan Dengan Kalian Semua Pinta Pak Iwan Sementara Pak Iwan Menunggu Teman-teman Cewek Yang Bersih Bersih Aldi Menyiapkan Beberapa Makan Kecil Dan Minuman Tak Lama Semuanya Sudah Kumpul Di Ruang Tengah Pak Iwan Membuka Pembicaraan Saya Akan Buka Penyebab Dari Semua Ini Tapi Tolong Setelah Mendengar Ini Jangan Ada Yang Saling Tuduh Curiga Apalagi Musuhan Mengerti Pinta Pak Iwan Iya Pak Jawab Anak-anak Selentak Janji Saya Akan Pegang Janji Kalian Pinta Kembali Pak Iwan Janji Pak Baik Sebelumnya Saya Tidak Akan Memberitahu Siapa Yang Mau Punyai Barang Ini Hanya Memperingatkan Dan Menjelaskan Saja Kata Pak Iwan Sontak Anak-anak Yang Belum Tahu Kaget Mendengarnya Pernyataan Pak Iwan Membuat Mereka Bertanya-tanya Tentang Barang Tersebut Mereka Pun Ingin Tahu Apa Yang Dimaksud Oleh Pak Iwan Intinya Adalah Karena Barang Inilah Selama Ini Kalian Diganggu Lih Maluk Halus Pak Iwan Menjelaskan Dan Menunjukkan Barangnya Bentuk Tidak Tidak Dijawab Oleh Pak Iwan Ini Juga Yang Membuat Desa Mendapatkan Teror Selama Pusaka Ini Masih Disini Semua Makhluk Yang Ada Disini Akan Terus Meneror Mereka Merasa Terganggu Ujar Beliau Lalu Kenapa Sari Yang Jadi Tumbalnya Pak Jangan Jangan Sari Yang Punya Pusaka Itu Tiba Tiba Yusak Memotong Pembicaraan Kamu Saya Sudah Bilang Tidak Boleh Saling Tuduh Pak Iwan Marah Kepada Yusak Sontak Semua Menyoraki Yusak Yang Malu Kenapa Sari Yang Diserang Karena Diantara Kalian Yang Punya Fisik Cukup Lemah Hanya Sari Semakin Lemah Fisik Seseorang Maka Semakin Mudah Untuk Mereka Masuki Kedalam Tubuh Kita Ujar Pak Iwan Oh Begitu Ya Pak Jawab Anak Anak Berbarengan Oh Iya Pak Katanya Mau Sama Pak Haji Bicaranya Ujar Aldi Saya Sudah Kerumahnya Dan Pak Haji Sedang Ada Kegiatan Di Kabupaten Sebelah Dik Lalu Saya Telepon Belio Hanya Menitip Salam Saja Jawab Pak Iwan Buat Yang Punya Busaka Ini Jangan Khawatir Akan Saya Kembalikan Saya Jamin Ketika Sampai Di Rumah Busaka Ini Sudah Ada Di Lemari Anda Ujar Pak Iwan Tapi Pak Kenapa Tidak Sekarang Saja Kasihan Desa Ini Mendapat Teror Terus Pak Potong Dimas Betul Juga Baiklah Akan Saya Kembalikan Setelah Sampai Di Rumah Jawab Pak Iwan Pak Saya Mau Tanya Potong Yusak Oh Mau Tanya Apa Memang Benar Ya Kalau Bapak Itu Dukun Tanya Yusak Seketika Semua Melihat Ke arah Yusak Mereka Seperti Ingin Marah Mendengar Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Dia Yus Kamu Itu Memang Tidak Sopan Tanya Tanya Begitu Ucap Aldi Kepada Yusak Pak Iwan Hanya Tertawa Kecil Mendengarnya Dia Menjelaskan Bahwa Dia Bukanlah Seorang Dukun Dia Hanya Orang Biasa Yang Kebetulan Mendapat Kelebihan Dari Yang Di Atas Lalu Kenapa Beliau Bisa Diisukan Sebagai Dukun Dulu Ada Warga Sini Yang Sakit Minta Bantuan Untuk Disembuhkan Saya Bantu Karena Merasa Kasihan Melihatnya Namun Tidak Lama Setelah Itu Meninggal Dunia Lalu Keluarga Kurban Menuduh Saya Sebagai Dukun Dan Menuduh Sayalah Penyebab Kurban Meninggal Jawab Pak Iwan Jadi Sudah Jelas Bahwa Beliau Ini Tidak Seperti Yang Isu Beredar Ini Semua Sebabnya Karena Tuduhan Yang Tidak Mendasar Dari Salah Satu Warga Disitu Dan Akibat Tuduhan Tersebut Pak Iwan Dikucilkan Dan Diusir Dari Desa Ini Sangat Disayangkan Masyarakat Di Desa Tersebut Mudah Terbawa Isu Yang Tidak Sepenuhnya Benar Bapak Tidak Dendam Tanya Aldi Dendam Hanya Menambah Masalah Di Aldi Jawab Pak Iwan Diiringi Senyum Pada Saat Itu Pak Haji Dan Pak Sobari Sebagai Sesepuh Desa Sudah Berusaha Menolong Pak Iwan Namun Karena Besarnya Marah Warga Membuat Pak Haji Dan Pak Sobari Mengalah Akhirnya Malam-malam Saya Pindah Ujar Pak Iwan Setelah Perbincangan Yang Cukup Panjang Akhirnya Pak Iwan Pamit Untuk Pulang Lega Rasanya Sudah Menuntaskan Apa yang Mengganjal Di hati Pak Iwan Bukan Bukan Dia Saja Tetapi Aldi Dan Kawan-kawannya Pun Sekarang Sudah Cukup Tenang Mendengar Penjelasan Pak Iwan Setelah Semua Kejadian Tersebut Ada Dua Sosok Yang Selalu Mengikuti Sari Sampai Kerumahnya Setelah KKN Selesai Dia Mengaku Selalu Melihat Bayangan Wanita Berjalan Di Depannya Bukan Hanya Sekali Dua Kali Namun Sering Terjadi Hari Ini Adalah Hari Terakhir Mereka Berada Di Desa Tersebut Berat Rasanya Meninggalkan Desa Itu Karena Sudah Banyak Momen Yang Mereka Dapatkan Pada Saat Berpamitan Pun Banyak Warga Yang Ikut Menangis Mereka Seperti Tidak Ingin Ditinggalkan Aldi Dan Kawan-kawannya Berterima Kasih Banyak Kepada Warga Desa Z Yang Telah Menerima Mereka Dengan Baik Terbuka Tidak Lupa Terima Kasih Juga Kepada Pak Haji Dan Pak Sobari Sebagai Sesepuh Di Desa Tersebut Sebelum Pergi Mereka Semua Berfoto-foto Dengan Warga Tidak Lupa Dimas Adikku Memfoto Rumah Bekas Jepang Tersebut Serta Kuburan Yang Ada Di Sana Niat Hati Sebagai Saksi Bisu Kalau Mereka Pernah Merasakan Hal-hal Yang Diluar Nalar Namun Ini Aneh Tapi Nyata Foto Yang Berhubungan Dengan Rumah Bekas Jepang Dan Kuburan Menjadi Rusak Alias Tidak Bisa Dibuka Maka Adikku Menganggap Foto Hidup Hilang Begitu Saja Padahal Saat Di Perjalanan Dia Iseng-iseng Melihat Foto-fotonya Masih Ada Ya Kita Tidak Tau Apa Yang Terjadi Nalar Kita Tidak Sampai Untuk Mencernanya Inilah Akhir Dari Kisah Yang Dihadapi Oleh Adikku Dan Teman-teman KKN Pesan Dari Kisah Ini Adalah Jangan Mudah Terbawa Isu Yang Tidak Ada Dasarnya Dan Sesama Teman Kalian Harus Dapat Saling Jaga Satu Sama Lain Ingat Di Dunia Ini Bukan Hanya Kita Saja Namun Ada Kehidupan Lain Yang Sama Kita Tidak Bisa Melihat Mereka Namun Mereka Dapat Melihat Kita Selalu Permisi Dan Sopan Dimanapun Kapanpun Kita Berada Kita Tidak Akan Pernah Tau Apa Yang Akan Terjadi Semoga Kita Semua Di Bawah Lindungannya Tidak Perlu Mencari Tau Tempatnya Pelakunya Dan Kebenarannya Aku Hanya Membagikan Kisah Mereka Tolong Hargai Kerahsia Cukup Dengar Ambil Hikmahnya Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Semuanya Oh Iya Satu Lagi Buat Yang Ingin KKN Tidak Perlu Takut Selagi Kita Sopan Dan Permisi Ke Daerah Yang Baru Pertama Kita Datangi Insya Allah Akan Baik Baik Saja Jangan Lupa Berkuat Solat Dan Selalu Berdoa Dimanapun Berada Banyak Yang Bertanya Pusaka Tersebut Aku Pun Tidak Tau Itu Punya Siapa Dan Bentuknya Seperti Apa Karena Menurut Penuturan Aldi Pak Iwan Tidak Mau Ngasih Tau Bentuk Dan Pemilik Pusaka Itu Intinya Kalau Pak Iwan Ngasih Tau Siapa Yang Punya Pusaka Tersebut Maka Akan Terjadi Keributan Di Antara Mereka Memang Menggantung Tapi Ini Demi Kebaikan Mereka Aku Pun Juga Sama Bertanya Tanya Siapa Pemilik nya Dari Kisah Tersebut Mungkin Kalian Bisa Menebak Siapa Pemilik Jangan